Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi Puluhan warga di Ternate, Maluku Utara memanfaatkan kawasan reklamasi di pantai Kelurahan Kalumata Mereka bertani tanaman sayur sawi untuk menambah penghasilan Dan ada peluang usaha lainnya datang dari Jember Jawa Timur Ada kerajinan rotan yang kini menjadi andalan produk ekspor Indonesia Dan menjadi berkah bagi para perajin rotan Mereka kebanjiran pembeli dari Macanegara Puluhan warga di Ternate, Maluku Utara memanfaatkan kawasan reklamasi di sepanjang bibir pantai Kelurahan Kalumata Untuk bertani tanaman Warga lokal kemudian mengisi waktu mereka dengan menanam berbagai jenis tanaman Terutama sayur sawi di lahan yang masih belum difungsikan tersebut Meskipun tanah bercampur kerikial, namun sawi yang ditanam ini bisa bertumbuh dengan baik Sayur sawi sendiri dipilih karena sangat laku terjual di pasaran Para warga mengaku mereka bisa merauk untung hingga di atas 1 juta rupiah per bulan dari menanam sayuran Setiap sore kawasan ini ramai dipenuhi warga karena yang menyeram tanaman mereka Kawasan ini juga strategis karena berhadapan langsung dengan Pulau Maitara Sementara itu, produsen asal Jember Jawa Timur ini sukses memasarkan kerajinan rotan usahanya hingga ke pasar global Beragam perabutan rumah tangga dari bahan rotan miliknya ini kini banyak diburu konsumen Rumah produksi yang terletak di Desa Seputi, Kecamatan Mayang Jember Jawa Timur ini memiliki banyak perajin rotan Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, perajin harus memilih bahan baku yang bagus Agar produk yang dihasilkan bisa sempurna, rotan lebih dahulu dikeringkan alami di bawah panas terik matahari Setelahnya, rotan dapat dikreasikan menjadi kursi, meja, serta ayunan Tidak hanya di Indonesia, hasil perabutan rotan ini digemari di pasar negara lain seperti Spanyol, Argentina, Australia, Uruguay, dan Amerika Dengan izin Allah, saya mulai tahun 2013 membuka lapangan kerja di Desa Seputi Alhamdulillah dulu pemuda-pemuda di sini yang masih pengangguran, saya angkat untuk bekerja di Bukerabadi di sini Satu produk dijual dari harga Rp 550.000 hingga Rp 7,5 juta sesuai bentuk dan ukuran barang Produksi rotan ini pun mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Tim Liputan CNN Indonesia